Oke. Next berikutnya. Ini juga ada apa namanya? Sudikasus. Stephen dan Michelle. Mereka berdua menyadari di awal pernikahan sering saling menyalahkan pasangannya. Saat ini Stephen berusaha untuk tidak menyalahkan. Awal-awal saling menyalahkan. Makanya berhenti menyalahkan. Ketika mau romantis. Stop menyalahkan pasangan. Dia akan cepat meminta maaf bila dia salah. Namun jika dia merasa Michelle yang salah, dia akan menunggu hingga hati Michelle lembut dan siap untuk bicara untuk mencari solusi demi kebaikan bersama. Jadi tidak menyalahkan, tapi nunggu sampai cooling down, baru kemudian bicara untuk mencari solusi demi kebaikan bersama. Jadi kalau mau romantisme tadi dating, yang kedua geser paradigma kita dengan mengutamakan cinta, yang ketiga stop atau berhenti menyalahkan. Next berikutnya. Ini ada Iskak dan Amerika setelah beberapa lama yang ada di sana, suatu tempat pada suatu kali menyenguklah Abimelek, itu raja orang Filistin dari jendela. Eh mereka melihat, dia melihat raja itu Iskak dan Iskak berjumbu-jumbuan. Artinya apa? Mereka sudah usia tua. Berjumbu-jumbuan itu bagian dari romantisme. Walaupun kita sudah 50 tahun, saya juga 50 tahun Mbak Ibu. 60 tahun, tapi tetap penting untuk bercinta. Walaupun bercintanya tidak modelnya kayak zaman muda dulu. Tidak jungkir balik, lari-larian, tapi dengan sesuai usia kita, berjumbu-jumbuan itu bagian dari romantisme. Next berikutnya. Sekali lagi, berjumbu salah satu wujud romantisme. Suami saya yang gendong saya. Berat kayaknya, dia menahan. Saya akan, ya, bilang langsing juga enggak, bilang gendut juga. Gendut gitu ya. Oke, next berikutnya. Tapi ada cinta, pasti akan kuat. Dan romantisme dan pernikahan itu kalau terwujud, maka pernikahannya akan penuh dengan cinta. Aku rela berkorban, untukmu. Aku ingin membahagiakan kamu. Itu yang ada dalam diri pasangan-pasangan yang menghidupkan romantisme dalam pernikahan. Aku akan setia kepadamu. Tapi kalau hanya rutinitas, hanya sekedar memerankan peran, dia akan mengatakan ini, aduh, ini memang kuasibanku. Nasib, nasib. Kayak ginilah. Jodohnya kayak gitu, yaudah. Mau enggak mau kayak gini. Kemudian bisa kayak kontrak gitu ya. Untung rugi. Apa yang aku dapat dari kamu? Kamu bisa ngasih aku apa? Menuntut. Aku udah kerja. Kok kamu kayak gitu? beda dengan cinta romantisme yang dihidupkan. Kamu pengen apa? Aku harus bagaimana? Aku sayang kamu. Pengen tak beliin apa? Aku bisa tolongin kamu apa? Mau berkorban. Next berikutnya. Ya, ini yang terakhir gitu ya. Ingat lagunya Once. Aku mau mendampingi dirimu. Aku mau cintai kekuranganmu. Lalu bersedia bahagiakanmu. Apapun terjadi Bu janjikan selalu Ada. Waduh. Nikmat ya, Pak Ibu ya. Kalau memang bisa seperti ini. Waduh. Mendampingi, mencintai. Bahkan sampai kapanpun akan senantiasa menjampingi, bersedia, membahagiakan, dan selalu ada buat pasangan. Oke, Pak Ibu. Ini yang bisa saya berikan malam hari ini. Tema romantisme dalam pernikahan. Penting tetap diwujudkan. Tidak mudah, tetapi bisa. Silahkan kalau ada Bapak Ibu yang mau bertanya. Waktunya masih ada. Kurang lebih 15 menit. Yuk, silahkan. Saya berharap Bapak Ibu bisa bertanya di tes ataupun mau raise hand juga boleh. Saatnya kita berdiskusi. Bu, gimana kalau begini? Bu, kan seperti ini. Susahnya kita ini itu. Tidak mungkin dong, Bu. Atau saya dulu romantisme, romantis, tapi sekarang tidak. Atau istri saya tidak mau kalau saya romantisi. Atau memang saya tipikal yang tidak romantis, Bu. Gimana dong? Silahkan, Bapak Ibu, kalau mau ada yang bertanya. Pak Hitom, Pak Pian, apa tips yang Ibu pegang sampai saat ini supaya romantis masa-masa pacaran bisa terus ada. tips-tipsnya memang kalau saya pertama, tips saya yang saya melakukan itu kalau kami ulang tahun pernikahan, kami pasti menginap satu hari minimal. Itu untuk kita, ya HP ditaruh lah. Boleh, sekitar nanti pas jalan santai. Tapi, ketika memang ulang tahun pernikahan berdua, kebanyakan HP akan ditaruh. Atau yang dipakai satu saja punya siapa? Biasanya saya. Jadi, untuk ngecek anak-anak, untuk yang lainnya, tapi itu juga tidak banyak kita gunakan ketika memang kami berduaan. Jadi, tipsnya, saya memang ulang tahun pernikahan pasti keluar kota. Tapi, kadang-kadang pas sibuk ya, cuma ke Bogor. Saya tinggal di Tangerang. Kadang-kadang ke dalam kota. Dan di situ kita senang-senang, kadang-kadang suami memberikan keluasaan, mau ambil apa saja yang memang kebutuhan kamu, silahkan. karena ini hari-hari istimewa, kamu butuh apa. Saya juga begitu. Kadang, papa mau apa? Suami saya itu, nggak mau ditawarkan papa. Enggaklah, aku sudah cukup, kamu saja. Yang butuh banyak itu kamu. Kamu mau ganti baju, merah, kuning, hijau, biru. Aku mah, cuman putih saja, nggak masalah. Jadi, tipsnya saya pertama itu, ulang tahun pernikahan pasti pergi berdua. Anak-anak hapel dari kecil. Anak-anak hapel dari kecil. Itu waktu kecil, kita titipkan, kakek-nanaknya, bahnya, gitu ya. Kalau enggak, tantenya yang Jakarta. Untuk bisa mengambil cuti di hari itu, nanti kita kasih, apa ya, tanda kasih lah, begitu ya. Mereka udah paham, Tante, besok kan, ulang tahun minggu depan, aku tak siap-siap cuti, dia udah ngerti. Nanti aku jagain, dan di dinda, ketika mereka masih umur 5 tahun, tidurnya, enggak ada yang nemenin. Jadi, itu yang pertama. Yang kedua, komunikasi jangan sampai putus. Komunikasi jangan sampai putus. Jadi, kalau pun marah, biasanya ya ngalah suami saya sih. Tapi, dia akan berusaha untuk sampai saya bicara. Dan hati saya juga, ini enggak baik kalau diem-dieman. Jadi, saya juga tidak terlalu lama untuk bisa kemudian membangun komunikasi lagi. Tidak bisa lama mendiamkan. Kalau dulu masih pacaran, ya saya diemin, mau sehari ya sehari. Dua hari ya dua hari. Dia bolak-balik datang, saya enggak mau nemuin. Kalau sekarang ya, mesti komunikasi. Dikomunikasikan. Kemudian ya selalu ada waktu lah, seminggu sekali itu, makan di luar sekali, atau dua minggu sekali, habis mungkin kami kalau ibadah itu, kalau minggu itu ya, enggak masak gitu ya. Jadi, kalau dari dulu, kalau hari minggu kita makan di luar, atau kalau sibuk ya order. Artinya saya memang, enggak masak kalau hari minggu. Sabtu, itu libur, justru, mau masakin apa kamu? Saya tawarin dulu, masak yang enak, yang kesukaan suami apa, saya masakin. Kalau mau ke rumah saya, Sabtu ada makanan. Kalau minggu kita kadang-kadang santai-santai untuk menikmati, jadi ya order, kadang-kadang makan di luar. Itu bagian yang menyenangkan sepertinya sepelek. Tetapi kan badan ini enggak kemudian rentet, tetap, pek. Itu jadi, tetap keluar peta, setiap tahun, itu bisa dua, tiga kali, tetapi yang ulang tahun perikan, itu wajib. Dan itu ketika kami kerja sama-sama, sekarang suami sudah pension. Itu cuti, harus cuti. gitu ya. Bahkan di ulang tahun kami, salah satu juga akan sangat begitu. Cuti. Ya, karena menghormati itu spesial day-nya pasangan. Bukan hanya di anniversary, tetapi di ulang tahun kami, masing-masing pun, kami sepakat untuk cuti. Gitu ya. Tapi kalau ini enggak terlalu wajib, tapi kebiasaannya, kami akan seperti itu. Untuk bersenang-senang bersama. Jadi kuncinya membangun itu, Pak, komunikasi, doa sudah pasti lah. Doa sudah pasti. Jadi ketika mau tidur, kami doa bareng. Bangun tidur juga doa bareng. Sehingga hari itu diawali dengan hal-hal yang memang lebih ringan lah. Karena kita sudah berdoa, kita sudah kiuman gitu ya. Sehingga kalau pedapur, ringan, suami juga kadang-kadang menyapu halaman, olahraga di halaman, itu juga enak. Kalau sekarang, karena sudah pensiun. Dan saya juga waktunya banyak di rumah. Tapi dulu-dulu, ya prinsipnya seperti itu. Komunikasi, dan pelukan, ciuman, juga keluar kotak. Begitu, Pak, tipsnya yang sederhana. Semoga membantu. Sama-sama, Pak Gita. Silahkan, Pak Ibu. Mau ditulis juga boleh. Kalau mau nulis, silahkan. Atau kalau enggak ditulis, mau anggap tangan. Enggak usah. Ini ada lagi? Enggak apa-apa. Ada pertanyaan lagi tadi, Pak Jarot? Enggak ada, Pak. Terima kasih. Oke, oke. Ya, silahkan. Masih ada waktu. Gunakan waktu yang ada. silah, saya baca. Pak, saya enggak patah. Atau mungkin tulisnya langsung ke Ibu, ya? Langsung ke saya, ya? Kalau kami liput, yang keluar dari, diingat istri adalah gejala-kejelekan saya. Semua kebaikan saya telah takukan semuanya hilang. ini memang perempuan ya Pak kadang-kadang begitu karena orientasinya kan kadang-kadang masa lalu, dulu kamu gini kamu sukanya kayak gitu yang baik hilang kalau ribet kecenderungannya selalu yang jelek-jelek yang diingat, dikeluarkan bahkan yang dulu-dulu udah sekian tahun yang lalu, wanita orientasinya kan masa lalu laki-laki masa depan makanya laki-laki kadang kalah yang sudah ya sudah tuh, kita ke depan mikirnya, ya gak bisa wanita orientasinya masa lalu inget-inget terus kok dulu kamu janjinya mau beliin sepatu dari kulit rusa tas dari kulit buaya misalnya gak ada semua yang ada tas plastik misalnya itu kemudian kejelekannya, oh kamu cuman inget dulu, semua ya itu itu sebetulnya wanita itu kebanyakan seperti itu bukan hanya istri bapak nah kalau sudah seperti itu gimana kalau sudah seperti itu tentu apakan sakit hati telinga panas kok kayaknya gak direct kok kayaknya yang tak perbuat pengorbanan itu kok gak dilihat ya kantor ke pasar ataupun berkorban untuk menyenangkan dia memenuhi kebutuhan dia semuanya rasanya hilang karena sedang emosi kalau emosi seperti itu tidak ada cara lain salah satu mesti ngalah artinya ya dengerin dulu dengerin kemudian kalau tadi ya seperti kasusnya yang studi kasus tadi seven sama Michelle kalau sudah cooling down baik-baik gitu ya apa kamu gak inget dulu pernah seperti ini kan aku juga melakukan ini ya aku tuh sayang banget sama kamu kalau suami saya seringkali begitu jadi kalau kita ribut saya kadang nyap-nyap ya dengerin dulu ya nanti kalau sudah cooling down gitu ya kita baru bicara bicara lagi kalau memang sih ternyata istri ya Pak susah sudah cooling down saya tubuh berarti ada hal yang belum terpenuhi dalam kehidupan dia mungkin dia butuh dipeluk gak pernah hapak peluk mungkin dia butuh dipuji gak pernah hapak puji jadi masalahnya sudah selesai sudah cooling down pun masih nyap-nyap terus diingat terus karena kebutuhan utama dia tidak terpenuhi ya coba diperhatikan apa yang membuat istri itu senang sekali misalnya kita pernah enak ya masakan dia senang sepanjang hari itu mau nambah Pak makasih ya enak ya bisa tak bikin lagi ya berarti dia senang dipuji perhatikan di titik mana istri Anda itu benar-benar bersuka cita ataukah dilayani ketika ke pasar dibawain belanjaannya ketika ke pasar ayo aku tungguin dibantu apa ya kalau disitu senang lakukan banyak hal tindakan melayani ya karena kalau bahasa cinta gak terpenuhi ya tadi Bapak katakan sudah cooling down pun kadang-kadang masih ribut butuh waktu butuh proses butuh memahami satu sama lainnya coba dari hati ke hati untuk membangun keintiman emosional sebetulnya apa yang kamu penginkan dari saya yang kamu sukai dari saya dan yang tidak kamu sukai makanya penting juga untuk di akhir tahun misalnya kita ajakan evaluasi mengavaluasi setiap tindakan peristiwa-peristiwa sepanjang tahun ini yang aku gak suka apa yang kamu suka apa jangan tersinggung ya untuk kebaikan kita ya refleksi ini penting sehingga untuk tahun berikutnya kita berusaha tidak mengulangi yang memang tidak disukai pasangan kita coba selesai nanti materi ini ya Bapak Ibu tanya ya ke pasangan kamu yang tak kamu sukai apa oke makasih semoga membantu ya ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya adakah yang masih mau bertanya sudah bilang semuanya terima kasih semoga menjawab ya Bapak Ibu apa yang saya kaparkan dan apa yang saya sudah ungkapkan dari tips-tips sehari-hari supaya kita kita bisa tinggal mengeksekusi jangan ditunda kalau hari ini kita dikasih teguran bahwa saya harus juga melakukan ini itu kita mulai besok kita coba ya mulai coba kalau gak bisa besok minggu depan kuatkan hati kita dulu doain dulu saya pasti bisa gak akan mencoba lagi kalau sudah dilakukan ya tinggal melanjutkan kalau memang sudah dilakukan oke masih ada lagi apa tidak kalau tidak waktunya sudah mau jam 9 ya Pak Jarot atau Pak Jarot mau nambahin Pak oke cukup kemarin udah dengan saya ya ya gak panjang-panjang banget oke kalau sebelumnya sudah gak ada terima kasih Bu Krisna teman-teman kita jumpa lagi selasa minggu depan ya kita gak panjang 1 jam setengah paling ya tapi kita ada 12 mungkin 13 14 sesi kalau ada nanti yang serasa kurang ya saya akan nambahkan tapi 3 sesi dengan Bu Sinta ya Bu Krisna 3 sesi dengan Bu Herianti dan 6 ke 8 dengan saya ya terima kasih sampai jumpa minggu depan khawat malam Bu Krisna khawat malam semuanya terima kasih terima kasih selamat menikmati